Ini bang, bagaimana bang? Aga nanya bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, tadi hari ini sudah dibacakan putusan oleh Majlis Hakim perkara 1340 ya, setelah kita sidang lama dan pendukang lama akhirnya hari ini sudah dibacakan putusan untuk perkara 1340 dan Alhamdulillah tadi sebagaimana dibacakan oleh Majlis Hakim, bahwa bugatan yang dilayankan kepada Ustaz Usul Masur kemudian kepada PT. INEK dan kemudian kepada Bapak Jodi Broto Suseno, dinyatakan NO atau tidak dapat diterima gitu, yang saya sampaikan kemudian tadi sudah seperti sudah disaksikan juga dalam persidangan bahwa pertimbangan Majlis untuk menyatakan bahwa bugatan NO itu karena ada perubahan bugatan perubahan bugatan pada saat proses persidangan yang dinilai oleh Hakim itu merubah posita dan petitumnya sehingga hal tersebut dianggap menjadi satu hal yang rancu sehingga dapat menjadikan bugatan itu tidak dapat diterima dan responnya mungkin bang seperti apa bang? ya, responnya saya seperti yang sebelumnya ya jadi teman-teman juga sudah tahu ini perkara keempat terus tadi juga di keadaan yang kita ngerang perkara keempat kodarullah alhamdulillah sampai saat ini apa namanya masih masih ditunjukkan ya seperti ini adanya gitu bahwa dari bugatan itu dinyatakan sudah semuanya dinyatakan NO atau kedarah wari terima artinya apa? artinya ustad juga tidak pernah menganggap dirinya itu selalu menang tidak pernah sama sekali yang terjadi ini ya sudah selalu beliau katakan bahwa ini ya kodarullah ini terjadi saja sudah seperti ini artinya ini ketetapannya seperti ini jadi tidak ada menang kalah bagi ustad itu tapi kita ini yang sekarang apa namanya melihat fakta ini harusnya lebih paham lebih sadar menyadari bahwa ini loh proses yang sudah apa namanya diuji secara hukum di peradilan itu seperti ini lepas dari menang kalah saya rasa seperti itu ya itu kita hormati saja proses proses dari hasil hukumnya seperti itu yang terjadi di persidang kita hormati rasa seperti itu yang ini kan akan tersebelahnya saya biasa saja menang kalah biasa saja karena sudah lama praktek saya kan seperti itu jadi tidak ada masalah masalah itu kita jangan menarik masalah menang kalahnya tidak ada menang kalah di sini ini yang terjadi seperti ini alhamdulillah kalau misalnya itu di pihak ustad itu baik jadi syukurin saja alhamdulillah begitu saja bang tadi kan dikasih dua minggu untuk banding atau banding ya bang ya baru ya bang ya nah itu tadi disituasi sama kakak wajis itu adalah diserahkan kepada upaya hukum yang bisa ditemukan oleh pihak penggugat karena mungkin dalam konteks ini kan para penggugat yang para penggugat yang di kalahkan jadi diberikan upaya hukum upaya hukumnya ada 14 hari untuk pengajukan banding kalau tadi pagi kontak dengan saya beliau masih umroh masih di tanah suci dan beliau hanya menyampaikan doa tidak ada pernah menyampaikan masalah menang kalah apapun tidak ada beliau hanya menyampaikan bismillah walhamdulillah seperti itu saja ke saya tadi pagi terakhir saya kontak sebelum waktu Indonesia waktu subuh sekitar ini tadi beliau kontak hanya bicara bismillah alhamdulillah ampun yang terjadi ya sudah koda rulong pulangnya kapan terjalan saya tidak saya tidak ini tidak tanya-tanya biasanya nanti kalau beliau sudah pulang beliau lang kontak seperti itu ya cukup saya rasa ya terima kasih